Anak Raja Wali, Jilip 29. Mengetahui ada orang datang, Giyokoa menangis semakin keras, malah dia telah berteriak-teriak, tolong, tolong. Husbentak Heks yang sedang menjadi dongkol juga. Kami tidak menyiksa dan mempersakiti dirimu, kami hanya ingin mengajak kau bercakap-cakap saja. Mengapa engkau melolong-lolong seperti itu? Sedangkan suara orang bersenandung itu terdengar semakin dekat, suara seorang wanita yang begitu bening sekali. Disusul kemudian suara keresekan itu semakin dekat juga. Dan akhirnya muncul dari balik batang-batang pohon, seorang gadis berpakaian serba kuning, memiliki paras yang cantik sekali, berusia di antara 25 tahun lebih. Matanya bersinar tajam dan bening sekali, bibirnya yang begitu tipis tersenyum manis sekali, sedangkan rambutnya yang disanggul tampak teratur dan rapi sekali. Sama sekali gadis berpakaian serba kuning itu tidak memperlihatkan perasaan terkejut, ia memandang kepada Hek Pek Siang Set kemudian kepada Gio Hoa, lalu katanya. Adik kecil, mengapa engkau menangis seperti itu? Apakah kedua orang itu masih ada hubungan saudara denganmu? Bukan. Bukan. Mereka adalah dua orang penjahat tidak tahu malu, dia hendak menahanku sambil berkata begitu, Gio Hoa telah mendeliki Hek Siang Set. Gadis berpakaian serba kuning yang parasnya sangat cantik itu telah berkata dengan suara yang sabar, sebenarnya, apa yang kalian kehendaki dari gadis kecil tidak berdosa itu? Bukankah harus dikasihani adik kecil yang begitu jujur dan polos, kalian takut-takuti seperti itu? Sebelum Hek Pek Siang Set telah bersiap-siap ketika mendengar suara berkeresekan daun kering menandakan ada orang datang, mereka menduga seorang tokoh sakti dari rimba persilatan juga. Namun siapa sangka, justru yang muncul adalah seorang gadis yang cantik jelita. Karena itu mereka tidak memandang sebelah mata. Nona cantik engkau demikian rupawan tetapi seorang diri engkau berkeliaran di hutan belukar ini, apakah engkau tidak khawatir akan ditimpa malapetaka diganggu oleh manusia-manusia jahat. Gadis berpakaian kuning itu tersenyum. Manis sekali senyumannya itu, sikapnya juga sabar sekali. Dia telah berkata dengan sikapnya yang sabar dan tenang. Mengapa harus takut? Bukankah di sini semuanya aman? Oh iya, jika memang kalian hendak bicara dengan gadis kecil itu, bicarakanlah dengan baik-baik. Jangan dengan care seperti itu, di mana kalian telah mencekal tangan adik kecil itu, seperti juga kalian memaksanya. Kau jangan mencampuri urusan kami tiba-tiba Hek Siang Set membentak bengis. Kami tidak mau jika urusan kami dicampuri orang lain. Gadis berbaju kuning itu tersenyum mendengar perkataan Hek Siang Set, kemudian katanya, mengapa tidak boleh mencampuri? Justru jika urusan ini tidak wajar, aku malah sengaja ingin mencampuri. Memang apa yang siau muai, adik, lihat, urusan ini tidak wajar. Setelah berkata begitu, gadis berpakaian serba kuning itu telah menoleh kepada Giyokoa, lalu tanyanya, adik kecil, siapakah engkau? Aku, aku Giyokoa, mereka hendak menawanku menjelaskan Giyokoa, cie cie tolonglah aku, mereka berdua sangat jahat sekali. Gadis berbaju kuning itu telah menoleh lagi memandang tajam kepada Hek Pek Siang Set, namun sikapnya tetap sabar. Nah, kalian telah mendengar sendiri, bahwa adik kecil itu tidak menyukai kalian. Mengapa kalian hendak memaksanya agar dia menemani kalian suaranya tenang, sama sekali tidak gentar walaupun melihat muka Hek Pek Siang Set yang agak luar biasa dan bengis. Namun Hek Pek Siang Set justru jadi habis sabar. Pek Siang Set telah melompat berdiri. Nona, kau jangan mengusili urusan kami. Kami tidak akan mengganggumu, engkau boleh melanjutkan perjalananmu. Tetapi jika engkau mencampuri urusan kami, berarti engkau mencari kesusahan buat dirimu sendiri. Setelah berkata begitu segera juga Pek Siang Set bersiap-siap untuk menyerang gadis berbaju kuning itu, kalau saja dia membangkang. Benar saja. Gadis berbaju kuning itu menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak bisa melanjutkan perjalananku, sebelum kalian membebaskan adik kecil itu. Tidakkah kalian merasa kasihan melihatnya, seorang gadis cilik yang tidak berdaya, kalian takut-takuti seperti itu? Bebaskanlah. Kukira kalian pun bukan sebangsa manusia-manusia gentong nasi, sedikitnya kalian memiliki kepandayan yang berarti. Karena dari itu, mengapa justru kalian hendak menurunkan pamer kalian dengan menakut-nakuti anak kecil seperti itu? Tanda seru. Mendengar kata-kata si gadis baju kuning yang mengandung ejekan padanya, hal ini membuat Pek Siang Set jadi berubah mukanya. Dia mengetahui, bahwa ini memang merupakan urusan yang sengaja dicari-cari oleh gadis berpakaian baju kuning itu. Bahkan melihat kera gadis berpakaian kuning itu berjalan, tentunya dia memiliki kepandayan juga. Tidak mungkin seorang gadis yang tidak memiliki kepandayan apa-apa mempunyai keberanian seperti yang diperlihatkan gadis berbaju kuning tersebut. Karenanya, dalam keadaan seperti itu Pek Siang Set sudah tidak bisa menahan diri lagi, dia mengayunkan tangan kanannya, maksudnya hendak mendorong pundak gadis baju kuning itu. Namun gadis baju kuning itu sama sekali tidak berusaha berkelit, dia membiarkan tangan Pek Siang Set meluncur ke dekat pundaknya. Hanya saja terpisah beberapa dem lagi, di waktu telapak tangan Pek Siang Set hampir menyentuh pundaknya, tampak gadis berpakaian serba kuning tersebut telah memiringkan sedikit pundaknya. Tau-tau dorongan tangan dari Pek Siang Set mengenai tempat kosong. Itulah suatu kera berkelit yang mengagumkan sekali, karena gerakan gadis tersebut sangat gesit dan lincah, kera mengelakannya pun luar biasa sekali. Maka dari itu segera juga Pek Siang Set memiliki dugaan, bahwa lawannya ini tentu bukan seorang gadis sembarangan, yang dapat dipermainkannya dengan mudah. Cepat sekali tangan Pek Siang Set telah bergerak mendorong pula. Kali ini dia mendorong dengan mengerahkan tujuh bagian tenaga lewekangnya. Namun, sekali lagi gadis berpakaian serba kuning itu bisa menghindarkan dorongan tersebut. Telapak tangan Pek Siang Set mengenai tempat kosong lagi, karena tau-tau pundak si gadis itu seperti juga telah melejit. Itulah kera mengelakkan diri yang benar-benar sangat luar biasa dan cukup mengejutkan di samping menimbulkan rasa kagum di hati Pek Siang Set. Hmm, ternyata engkau memiliki kepandayan lumayan, sehingga engkau hendak mencampuri urusan kami kata Pek Siang Set geram. Bagus! Bagus! Memang sudah lama aku tidak bertempur, sehingga tanganku ini gatal. Mari, mari kita main-main. Setelah berkata begitu, berbareng dengan selesainya perkataannya itu, sepasang tangan Pek Siang Set bergerak menghantam dan mencengkeram. Gerakan tangan itu meluncur terus dan melingkar, tangan kirinya hendak mencengkeram meluncur lurus, sedangkan tangan kanannya yang hendak menepuk meluncur dari atas seperti juga menyambarnya petir, dekat sekali menimbulkan sambaran angin yang sangat panas bukan main. Namun gadis berpakaian serba kuning itu juga tidak tinggal diam saja. Dia kali ini bukan hanya memiringkan sedikit undaknya, karena dia telah bergerak cepat sekali. Tangan kirinya telah menyambok serangan lawannya tersebut. Walaupun sampokan gadis berpakaian kuning itu dilakukannya perlahan, poh tidak urung telah membuat tangan Pek Siang Set terasa sakit. Dia merasakan getaran yang kuat waktu tangan mereka saling bentur, terasa pedih dan getaran itu menjurus terus pada ulu hatinya yang terasa menyesak. Karena itu, sebagai seorang yang berpengalaman, Pek Siang Set menyadarinya gadis berpakaian kuning ini tentunya bukan lawan sembarangan. Dia berseru nyaring, kedua tangannya telah bergerak menyerang bertubi-tubi bagaikan gelombang laut yang datang susul-menyusul. Tetapi dasarnya gadis berpakaian kuning itu memiliki kepandayan yang tinggi, tidak satupun serangan dari Pek Siang Set yang berhasil mengenainya, bahkan dengan gerakan tubuh seperti juga seekor burung Raja Wali Rubuh, Gadis berpakaian serba kuning itu telah melesat ke sana kemari dengan lincah mengurung Pek Siang Set. Yang lebih mengejutkan lagi, gadis berpakaian serba kuning itu telah menggerakkan tangannya buat memunahkan tenaga serangan Pek Siang Set, walaupun tanpa saling membentur. Namun tenaga serangan dari Pek Siang Set telah terpunahkan. Malah dengan mengandalkan ginkangnya yang mengagumkan, gadis berpakaian kuning itu telah beberapa kali hampir kena menotok jalan darah terpenting di tubuh Pek Siang Set. Beruntung Pek Siang Set memang liahai dan juga memiliki kepandayan yang tinggi. Disebabkan itulah, walaupun serangan gadis berpakaian serba kuning tersebut selalu hampir mengenai sasarannya, poh dia masih bisa meloloskan diri. Gadis berpakaian baju kuning itu telah berkata dengan sabar. Kita mengadu tenaga dan bertempur, hal ini tidak ada gunanya, lebih baik jika kalian membebaskan gadis cilik itu. Tetapi Pek Siang Set malah jadi penasaran bukan main. Dengan bersuara mengguntur tau-tau sepasang tangannya itu meluncur serentak seperti juga akan menungkrap batok kepala gadis berpakaian kuning tersebut. Semua itu dilakukannya cepat sekali, sehingga bagi orang biasa, tidak mungkin bisa melihat meluncur kedua tangannya tersebut. Sedangkan gadis berpakaian serba kuning itu, kali ini tidak mau menyingkir. Dia mengawasi tangan Pek Siang Set yang meluncur ke arah kepalanya. Waktu sepasang tangan itu telah dekat, di saat itulah dia telah bergerak lincah sekali, memiringkan sedikit kepalanya, kemudian mengulurkan tangan kirinya menyanggah kedua tangan tersebut. Dengan demikian membuat Pek Siang Set merasakan pergelangan tangannya seperti tertahan oleh suatu kekuatan yang tidak tampak, membuat sepasang tangannya itu tidak bisa meluncur lebih jauh. Dalam keadaan demikian Pek Siang Set tidak mau sudah. Dia cepat menarik pulang kedua tangannya, kemudian dia telah menghentak kedua tangannya, memarengi dengan mana, tahu-tahu tangan kanannya ditekuknya, ia memarengi juga dengan tangan kirinya yang menyelusup karena dia bermaksud menotol biji metu gadis berbaju kuning itu. Sedangkan tangan kanannya yang seperti menggaet itu, hendak menerobos akan menghentam dada gadis berpakaian baju kuning itu. Namun sekali ini benar-benar Pek Siang Set melupakan sesuatu. Yaitu dia tidak ingat bahwa gadis berpakaian baju kuning itu baru mempergunakan satu tangannya belaka, berarti satu tangannya yang lain masih bebas. Karena itu, begitu Pek Siang Set menyerang lagi dengan perubahan pada kedua tangannya, justru tangan gadis berbaju kuning itu telah meluncur cepat sekali menghentam dengan kuat. Buk. Duk terdengar benturan dua kali benturan. Ternyata dalam keadaan seperti itu, Pek Siang Set masih bisa menahan serangannya, tangannya tidak meluncur terus, sehingga masih sempat menangkis gempuran dari gadis berpakaian serba kuning tersebut. Bentrokan tenaga yang terjadi dari benturan tangan mereka, menimbulkan suara yang keras. Dan juga Pek Siang Set merasakan tangannya itu pedih. Gadis berpakaian serba kuning itu pun tak kurang kagetnya, karena begitu tangannya menangkis tangan Pek Siang Set, seketika dia merasakan tubuhnya bagaikan diterjang sesuatu kekuatan yang seperti juga terjangan gelombang laut. Namun karena dia memiliki luakang yang tinggi, maka gadis berpakaian serba kuning tersebut tidak sampai terhuyung, hanya tubuhnya tergoncang sedikit. Setelah keduanya mengadu kekuatan tenaga dalam, kemudian seperti berjanji, keduanya menjejakan kaki mereka masing-masing melompat ke belakang. Dengan begitu mereka saling menjauhi dirinya. Sedangkan gadis berpakaian kuning itu telah berkata dengan suara yang tetap lembut dan juga sikap yang sabar, ternyata Siang Moai tengah berurusan dengan seorang yang sakti. Hek Pek Siang Set berubah memerah, karena ia mendengar pujian gadis berpakaian kuning itu seperti juga sebuah olok-olok yang mengejeknya. Maka katanya dengan murka, siapa engkau sebenarnya? Walaupun Pek Siang Set bertanya dengan gusar, poh tidak urung di dalam hatinya diliputi perasaan heran dan kagum. Dia heran melihat usia gadis berpakaian baju kuning itu yang masih muda belia, tetapi luakangnya tadi, di mana mereka telah saling mengadu kekuatan dalam satu gebrakan itu. Pek Siang Set mengetahui luakang gadis berpakaian kuning ini tidak berada di sebelah bawah kepandainya. Dan perasaan kagum, karena dia melihat juga jurus-jurus dari gerakan itu tidak dapat dikenalinya. Sebetulnya Pek Siang Set memiliki pengalaman yang luas sekali, dia boleh dibilang mengenal hampir seluruh ilmu silat dari berbagai aliran. Namun sekarang ini ternyata dia tidak bisa mengenali ilmu silat gadis itu, walaupun mereka telah mengadu ilmu sebanyak beberapa jurus. Sedangkan gadis berpakaian baju kuning itu tersenyum sabar, katanya, sekarang begini saja. Tolong kau katakan, siapakah sebenarnya kalian, nanti Siaw Moai akan sebutkan siapa Siaw Moai adanya. Pek Siang Set waktu itu sebetulnya tengah murka juga, dia sebetulnya pun tidak mau menyebutkan siapa dirinya. Namun Hek Siang Set yang waktu itu masih duduk di bawah batang pohon, dengan memegangi terus pergelangan tangan Giyok Hoa, telah mewakili menyahuti, kami adalah Hek Pek Siang Set. Gadis berpakaian serba kuning itu memperlihatkan sikap terkejut. Oh, kiranya Jie Wielo Chiang Poe, maaf, maaf Siaw Moai tadi berlaku kurang ajar, benar-benar gadis berpakaian kuning itu telah membungkukan diri menjurah memberi hormat. Sedangkan Pek Siang Set yang sudah tidak sabar segera membentak, siapa kau? Gadis berpakaian serba kuning itu tersenyum, dia menyahuti dengan tetap sabar, Siaw Moai Sio. Sio tanda seru tanya Pek Siang Set seperti terkejut, karena dia teringat seseorang. Mengapa tanya gadis berpakaian serba kuning Sio tersebut ketika melihat Pek Siang Set terkejut seperti itu, juga dilihatnya Hek Siang Set pun sangat kaget, sampai hampir-hampir cekalannya terlepas. Masih ada hubungan apa antara kau dengan Yoko tanya Hek Siang Set dari tempat duduknya, malah waktu itu Hek Siang Set telah melompat berdiri sambil menarik tangan Giyoko A. Gadis Sio itu tersenyum. Sikapnya tetap sabar dan tenang, kemudian katanya. Tentang hal itu, Siaw Moai rasa kurang layak dibicarakan. Tadi Loh Chiang Pue menanyakan siapa adanya Siaw Moai dan Siaw Moai telah memberitahukan bahwa Siaw Moai Sio. Dan Siaw Moai kira, urusan telah habis sampai di situ. Sekarang Siaw Moai memiliki pertanyaan, entah Loh Chiang Pue mau menjawabnya atau tidak. Pek Siang Set sebetulnya masih penasaran karena belum menerima jawaban dari gadis itu atas pertanyaannya, maka dia baru saja ingin bertanya lagi, Hek Siang Set telah mewakilinya berkata, baiklah, katakanlah, apa yang hendak engkau tanyakan. Sesungguhnya, masih ada sangkutan apakah antara Siaw Moai Loh Chiang Pue dengan gadis kecil itu tanya gadis berpakaian serba kuning itu. Dia seorang cucu dari sahabat kami yang tersesat di hutan ini, tetapi dia bersikeras hendak meninggalkan hutan ini seorang diri, karena dari itu pula, dan kami pun tidak akan mengizinkannya. Kami menganjurkan agar dia bersama kami dulu, sehingga nanti sahabat kami itu datang menyambutnya. Hal ini karena kami khawatir kalau saja dia nanti tersesat dalam hutan belukar ini kata Hek Siang Set. Bohong! Dia bukan apa-apaku. Mereka bukan sahabat Paman Ho. Mereka hendak menawanku teriak Giyok Hoa tiba-tiba dengan suara yang nyaring. Muka Hek Siang Set berubah, dia kemudian berkata dengan sikap berang, jika banyak ruwa lagi akan kuhajar hancur batok kepalamu ini. Mendengar Hek Siang Set mengancam gadis cilik tersebut, gadis berpakaian serba kuning itu telah berkata dengan sikap yang tenang dan sabar. Hem, engkau hendak menghajar batok kepala adik kecil itu. Berarti kau hendak membunuhnya. Dengan demikian memperlihatkan bahwa kalian bukan apa-apanya adik kecil itu, karena jika memang ia puteri dari seorang sahabatmu, tentu kalian akan sayang padanya, tidak akan menyakitinya, dan juga tidak akan mengancamnya seperti itu. Setelah berkata begitu, segera si gadis Shio yang berpakaian serba kuning tersebut telah menoleh kepada Pek Siang Set katanya, Apakah kalian benar-benar hendak menawan adik kecil itu, lho Chiampo? Hek Pek Siang Set adalah dua tokoh rimba persilatan yang memiliki nama sangat ditakuti dan disegani oleh tokoh-tokoh lurus maupun sesat. Mereka itu semuanya menghormati Hek Pek Siang Set sehingga Hek Pek Siang Set mengatakan hitam, harus hitam. Jika mereka mengatakan putih, maka semuanya harus mengiakan dan harus putih. Dengan begitu membuat Hek Pek Siang Set tidak pernah bersikap murah hati kepada siapapun juga. Jika mereka tidak senang tentu mereka akan menghajar orang yang tidak disenangi tersebut. Namun sekarang gadis berpakaian serba kuning yang mengaku Shio, tersebut justru seperti tidak memandang sebelah metu kepada mereka. Bahkan sikap gadis berpakaian kuning itu sangat berani sekali, sama sekali tidak mengerlihatkan perasaan gentar sedikit pun juga. Maka mereka sangat gelusar dan bermaksud untuk menguji kepandayan gadis berpakaian serba kuning itu, karena mereka ingin mengetahui berapa tinggi kepandayan yang dimiliki gadis berpakaian serba kuning tersebut. Memang tadi Pek Siang Set telah mengadu kekuatan dengan gadis berpakaian serba kuning itu, namun dia tidak percaya sepenuhnya si gadis yang belum mencapai usia 30 tahun itu, bisa memiliki luakang yang begitu tinggi. Disebabkan itulah, dengan penasaran Pek Siang Set justru hendak mencobanya pula. Biarkanlah aku yang menghadapinya dulu, kata Pek Siang Set kepada Hek Siang Set. Hek Siang Set mengiakan, kembali duduk pada tempatnya. Kali ini sikapnya agak kasar waktu dia menarik tangan Giyokoa, sampai gadis tersebut telah tertarik dengan keras dan hampir saja terjerembap. Sedangkan gadis berbaju kuning itu telah berkata dengan suara yang tawar, tetapi tetap sabar, jika memang Jiewey Lociampoei tidak memiliki hubungan apa-apa dengan adik kecil itu, maka dengan memandang muka Siaw Moaii, tentunya Jiewey Lociampoei bersedia buat membebaskan adik kecil itu. Jika seandainya adik kecil itu pernah melakukan kesalahan pada Jiewey Lociampoei, maka dengan ini Siaw Moaii menyatakan maaf pada Jiewey Lociampoei berdua. Dan benar-benar gadis berbaju kuning itu telah membungkukan tubuhnya lagi memberi hormat untuk mewakili Giyokoa mengucapkan maafnya. Tetapi Pek Siang Set tertawa dingin. Mari kita main-main dulu katanya kemudian dengan suara mengandung penasaran sekali. Mari main. Apa maksud dari Lociampoei tanya gadis berbaju kuning itu? Kita bertempur sampai seratus jurus mengajak Pek Siang Set. Aku melihat bahwa engkau memiliki kepandayan yang cukup tinggi, tentunya engkau akan dapat untuk menghadapi setiap seranganku. Gadis berbaju kuning itu telah tersenyum, sambil katanya, Baiklah. Jika memang Lociampoei hendak main-main, Siaw Moaii bersedia menemani. Tetapi terus terang saja, jika kita mengadu tangan dan tenaga, tentu hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman, suatu kali tentu kita bisa kesalahan turun tangan. Sekarang Siaw Moaii dasaran, entah Lociampoei menyetujuinya atau tidak. Katakanlah kata Pek Siang Set gusar dan penasaran, karena dilihatnya gadis berbaju kuning itu sama sekali tidak memperlihatkan sikap Jerry. Dengan begitu jelas membuatnya jadi mengetahui bahwa gadis berbaju kuning ini memang yakin memiliki kepandayan tinggi, sehingga dia tidak merasa takut. Aku mempunyai saran, dan harap Lociampoei mau mempertimbangkannya. Kata gadis berbaju kuning itu, setelah berdiam diri sejenak dan telah menoleh mengawasi Giyokoa yang masih dicekal tangannya oleh Pek Siang Set. Dan permainan itu tentunya merupakan permainan yang sangat menarik sekali, di mana kita atur sedemikian adilnya, sehingga nanti tidak ada salah satu pihak di antara kita saling menyesalinya. Apa saranmu itu tanya Pek Siang Set? Karena J.Y.W.Y. berdua bergelar Hek Pek Siang Set, tentunya J.Y.W.Y. memiliki kepandayan yang diandalkan dan selalu harus dibawakan berdua oleh J.Y.W.Y. Bukankah begitu tanya gadis berbaju kuning itu? Pek Siang Set mengangguk. Ya, memang begitu menyahuti Hek Pek Siang Set. Jika kami berdua telah turun tangan serentak, Jangan harap siapapun dapat menghadapi kami. Walaupun tokoh tersakti sekalipun di dalam rimba persilatan, jika kami telah turun tangan serentak berdua, tentu tokoh sakti itu akan dapat kami rubuhkan. Nah kata gadis berbaju kuning itu. Jika demikian halnya, S.Y.W.Y. sangat tertarik sekali. Tetapi J.W.Y. Lociampu jangan tersinggung. S.Y.W.Y. memang ingin mengemukakan saran yang berasal dari dasar hati yang sejujurnya. Bagaimana jika J.W.Y. berdua serentak maju menghadapi S.Y.W.Y. dan kita bertempur sebanyak 10 jurus? Jika dalam 10 jurus S.Y.W.Y. tidak bisa merubuhkan J.W.Y. berdua, hitung saja S.Y.W.Y. yang kalah. Dan yang kita pertaruhkan itu adalah adik kecil itu. Jika memang S.Y.W.Y. kalah, berarti S.Y.W.Y. tidak akan mencampuri lagi urusan adik kecil itu. J.W.Y. ingin mengapakan juga adik kecil itu, S.Y.W.Y. tidak akan mencampuri lagi. Demikian juga sebaliknya Jika S.Y.W.Y. dalam 10 jurus dapat merubuhkan J.Y.W.Y. berdua, maka adik kecil itu harus diserahkan kepada S.Y.W.Y. untuk S.Y.W.Y. bawa pergi meninggalkan tempat ini dengan syarat bahwa J.W.Y. tidak akan menimbulkan kesulitan lagi buat kami, dan terutama sekali tidak akan berusaha merintangi pula keberangkatan kami dari tempat ini. Bagaimana, apakah J.W.Y. menerima saran S.Y.W.Y.?? Muka Pek S.Y.W.Y. dan demikian juga Hek S.Y.W.Y. jadi berubah merah padam. Memang gadis berbaju kuning itu berkata-kata dengan sikap yang manis dan sabar sekali. Tetapi dibalik dari kata-kata yang sabar dan manis itu, ternyata mengandung ejekan dan memandang remeh kepada Hek Pek S.Y.W.Y. bayangkan saja, gadis itu yakin, dalam 10 jurus ia akan dapat merubuhkan Hek Pek S.Y.W.Y. Itulah sikap tekebur yang dianggap oleh Hek Pek S.Y.W.Y. keterlaluan sekali. Dan juga malah gadis berpakaian kuning itu tidak tanggung-tanggung dalam tantangannya, karena dia sekaligus menantang kepada Hek Pek S.Y.W.Y. maju serentak berdua. Tetapi Pek S.Y.W.Y. yang lebih dapat menahan diri, telah berkata dengan sikap geram, Baiklah, jika memang engkau menghendaki diaturnya begitu, kami juga tidak keberatan setelah berkata begitu, Pek S.Y.W.Y. menoleh kepada Hek S.Y.W.Y. Mari kita hadapi gadis angkuh ini katanya dengan suara yang mengandung penasaran. Hek S.Y.W.Y. melirik kepada Giohoa, namun akhirnya keragu-raguannya itu lenyap. Karena dia pun memang mendongkol sekali. Baik katanya sambil melepaskan cekalannya pada pergelangan tangan Giohoa. Dia pun telah melompat ke samping Pek S.Y.W.Y. yang set. Kemudian katanya, apakah kita sudah boleh memulainya sekarang? Gadis berpakaian baju kuning itu telah berkata dengan sikap yang tenang sekali, katanya, silahkan, silahkan. S.Y.W.Y. memang telah siap, silahkan kita mulai. Setelah berkata begitu, gadis berpakaian baju kuning itu berdiri dengan sikap yang tetap tenang dan sabar, sama sekali dia tidak memperlihatkan sikap hendak bersiap-siaga terhadap kemungkinan serangan-serangan Hek Pek Siang Set yang bisa saja terjadi dilancarkan dengan tiba-tiba. Di waktu itu Hek Pek Siang Set telah saling melirik dan mereka bersiap-siap hendak mulai menyerang kepada gadis berbaju kuning S.Y.W.Y. yang dianggap mereka sebagai gadis yang tekebur dan angkuh. Sedangkan Giohoa jadi menguatirkan keselamatan gadis berbaju kuning itu, karena dia mengetahui kepandaian kedua orang Hek Pek Siang Set tersebut sangat lihai dan tinggi sekali ilmunya. Jika saja kedua orang Hek Pek Siang Set maju serentak buat mengepung dan mengeroyok gadis berbaju kuning, inilah hal yang benar-benar sangat menguatirkan sekali. Kalau saja gadis itu berlaku ayah sedikit saja tentu tidak akan terluka di tangan Hek Pek Siang Set. Karena dari itu, jika memang sampai gadis itu terluka, berarti keselamatan jiwa Giohoa juga akan terancam. Sedangkan Hek Pek Siang Set gusar bukan main, mereka pun penasaran. Seumur hidup mereka, baru kali ini ada seorang gadis muda yang berani bersikap demikian sombong dan sama sekali tidak memandang macu kepadanya. Tanpa memberi muka sedikit pun juga, telah memancing mereka berdua, agar maju serentak, di mana mereka akan dihadapi hanya dalam sepuluh jurus dan dijanjikan akan dapat dirubuhkan. Dengan begitu, hal ini merupakan suatu penghinaan yang paling hebat buat Hek Pek Siang Set. Maka kedua Hek Pek Siang Set yang memang memiliki tabiat aneh, telah mengambil keputusan, mereka akan turun tangan dengan keras. Mereka menginginkan dalam dua atau tiga jurus akan dapat merubuhkan gadis berbaju kuning itu. Jika memungkinkan mereka juga hendak melukai gadis berbaju kuning lebih parah lagi. Karena dari itu, begitu mendengar gadis berbaju kuning itu mempersilahkan mereka mulai menyerang, maka Hek Pek Siang Set sudah tidak mempedulikan lagi aturan-aturan Kang O, bahwa pihak yang lebih tua tingkatannya harus menerima diserang lebih dulu dari pihak yang lebih mudah. Dan kini, dengan segera keduanya memencarkan diri karena mereka telah berusaha untuk menyerang gadis berbaju kuning itu dengan dua jurusan yang serentak. Gadis berpakaian baju kuning itu tetap bersikap tenang dan sabar. Dia sama sekali tidak jari. Malah dia telah mengawasi Hek Pek Siang Set dengan sikap seperti juga bukan tengah berhadapan dengan dua orang lawan tangguh. Tentu saja sikap yang diperlihatkan gadis berbaju kuning itu membuat Hek Pek Siang Set bertambah meluap darahnya. Mereka telah mengeluarkan suara gerengan, disusul dengan Pek Siang Set melompat lebih dulu. Dia telah bergerak cepat sekali tangannya, mengancam akan menghantam dengan lewekang yang bisa menghancurkan sebungkah batu yang sangat besar. Dia percaya, jika memang gadis berpakaian kuning itu menangkisnya, dia akan menyusuli dengan hantaman berikutnya. Dan jika gadis berbaju kuning itu mengelak, tentu Hek Siang Set waktu itu telah menyerangnya juga. Tetapi dugaan Hek Pek Siang Set meleset, karena terlihat pukulan tangan Pek Siang Set dibiarkan saja oleh gadis berbaju kuning itu, sama sekali dia tidak berusaha menangkisnya. Malah dia pun tidak berusaha untuk mengelakkan diri dari pukulan tersebut, sehingga dalam keadaan seperti itu telah membuat Pek Siang Set tertegun sejenak, namun dia tidak mengurangi tenaga serangannya, karena biarpun gadis berpakaian baju kuning yang sangat cantik manis tersebut terluka akibat pukulannya itu, dia tidak akan menyesal. Dikala itu Hek Siang Set pun tidak tinggal diam, tangannya telah meluncur secepat kilat. Waktu pukulan dari Pek Siang Set hampir tiba, terlihat gadis berpakaian baju kuning itu telah mengempos semangatnya. Kemudian waktu kepalan tangan Pek Siang Set hanya tinggal beberapa dim dari dirinya, dia telah menotok dengan telunjuknya. Luar biasa! Walaupun hanya ditotok dengan jari telunjuk, tetapi telah cukup buat gadis itu memunahkan tenaga pukulan dari Pek Siang Set. Sebab begitu kepalan tangan dari Pek Siang Set mengenai ujung jari telunjuk dari gadis berbaju kuning itu, seketika dia merasakan bahwa dari ujung jari itu seperti mengalir suatu kekuatan yang sangat panas sekali yang telah menyelusup dan menerjang kepada kepalan tangannya, menyebabkan tulangnya sangat sakit sekali. Dengan begitu, Pek Siang Set seperti kehilangan kekuatan tenaganya, yang sebagian terbesar seperti telah sirna begitu saja. Tentu saja Pek Siang Set jadi kaget, dia juga heran dan bingung, karena tidak mengetahui entah ilmu apa yang dipergunakan oleh gadis berbaju kuning itu, yang dengan hanya memergunakan jari telunjuknya dapat memunahkan tenaga serangannya. Akan tetapi seketika itu juga Pek Siang Set teringat sesuatu, di mana dia telah teringat semacam ilmu totok, yaitu It Yang Cie. Teringat akan ilmu itu, seketika keringat dingin mengucur deras sekali di kening dan muka Pek Siang Set. Dia sampai berpikir, masih ada hubungan apakah dia dengan It Teng Te Isu? Sambil berpikir begitu, tubuh Pek Siang Set menggigil juga. Hal ini disebabkan Pek Siang Set memang telah mengetahui dan pernah mendengarkan kehebatan dari ilmu It Yang Cie itu. Dengan demikian, dia jadi gentar juga. Namun perasaan gentarnya itu segera lenyap, karena dia berpikir usia gadis baju kuning itu tidak lebih dari 25 atau 26 tahun, tidak mungkin dia memiliki luakang yang terlatih dengan sempurna. Taruh kata memang gadis berbaju kuning itu mengerti ilmu It Yang Cie, tidak mungkin dia bisa memergunakan ilmu It Yang Cie-nya itu dengan sempurna. Karena dari itu, telah membuat semangat Pek Siang Set bangun lagi. Sedangkan berbeda dengan apa yang dialami oleh Hak Siang Set. Karena dia waktu itu tengah menghantam ke punggung gadis berpakaian kuning tersebut. Dia yakin gadis itu pasti akan mengelakkan hantaman kepalan tangannya. Namun buat kagetnya, waktu kepalan tangannya itu meluncur, justru gadis berpakaian kuning itu tidak bergeming dari tempatnya berada, dia masih berdiri tegak. Dengan begitu, Hek Siang Set girang. Dia menduga tentu tulang punggung gadis berpakaian kuning tersebut akan dapat dihajarnya hancur oleh hantaman kepalan tangannya. Maka dia mengempos semangat dan lewekangnya untuk menambah kekuatan tenaga serangannya. Tetapi ketika kepalan tangan dari Hek Siang Set hanya terpisah beberapa dem lagi dari punggung gadis berbaju kuning itu, dia jadi kaget sendirinya, karena tahu-tahu dia melihat tubuh gadis berbaju kuning itu berkelebat menggeser ke samping. Ketika kepalan tangan Hek Siang Set lewat, si gadis membarengi mengulurkan tangan kirinya. Dia telah mencekal pergelangan tangan Hek Siang Set, kemudian dengan mendorong sedikit, dia membuat tubuh Hek Siang Set tertarik ke depan. Sampai jumpa di video selanjutnya.